Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sesuai janji kemarin saya mau sharing seputar gimana cara saya jadi star seller ini untuk toko yang terbaru, jadi setiap bulan kan Shopee pasti melakukan perubahan di setiap persyaratan menjadi star seller atau program free on game nya, maka saya buat untuk yang versi terbaru untuk gimana cara jadi star seller oke disini saya akan sharing untuk seputar tips trick nya dan nanti ada saran di air biar kalian cepat bisa jadi star seller karena untuk jadi star seller sekarang itu gampang-gampang susah kadang ada yang bisa cepat kadang ada yang udah memenuhi syarat, bahkan bisa melebih target tapi belum jadi star seller juga, nah disini saya juga gak instant, prosesnya juga gak cepat, jadi butuh waktu sekitar 4 bulan biar bisa jadi star seller, tapi saya bermain secara organik, oke ini memang saya tunjukkan untuk buat pemula yang pengen tokonya bisa jadi star seller, jadi untuk biaya iklannya cukup murah saya cuma pakai iklanku nya sekitar 25 sampai 50 ribu, nah ini aja dikeluarkan karena untuk ngejar target saja, nanti saya jelaskan di slide-slide selanjutnya, mengenai kenapa iklannya hanya sekitar segini terus ini bisa dijalankan menggunakan handphone, karena ya hampir semua aktivitasnya ya mulai upload, sampai optimasinya misal pasang iklanku juga pakai browser di handphone itu juga udah cukup, jadi gak ada alasan buat kalian yang jualan pakai handphone itu tetep bisa jadi star seller, walaupun hanya mengandalkan handphone atau gadget terus yang jelas tanpa fake order dan gak pakai reseller dan dropshipper ya karena jelas ya, kalau pakai fake order namanya bulu diri, buru-buru jadi star seller, maka tokonya bisa langsung ditutup dan juga tanpa reseller sama dropshipper jadi kalau ada yang nganggap, wah itu cepet banget jadi star seller dia punya reseller atau punya dropshipper nah tapi kan kalau untuk pemula mungkin susah ya jadi gak punya reseller atau dropshipper jadi ini, saya murni ibu gak pakai reseller dan dropshipper, jadi gak punya database sebelumnya oke langsung aja tanpa bahasa basi terus kenapa sih ke star seller masih jadi primadona sampai saat ini jadi emang dari segi penjualan, segi traffic itu di shopee star seller emang lebih diunggulkan ya, dari data 2 toko saya yang star seller sama non-star seller pun omsetnya jauh beda bahkan sangat jauh beda ya, bisa berkali-kali lipat dan yang lebih penting adalah untuk star seller itu masih jadi prioritas di pencarian maupun di halaman depan ya pokoknya produk yang direkomendasikan oleh shopee itu biasanya rata-rata dari star seller, bahkan sampai di angka 90% jadi misal di halaman depan ini pun didominasi oleh para star seller paling yang gak star seller cuma sekitar 1 atau 2 toko aja oke itu kenapa alasannya star seller masih sangat diburu untuk saat ini oke selanjutnya mengenai syarat menjadi star seller jadi karena setiap bulan bahkan setiap beberapa pergantian kebijakan itu syarat star seller pasti sering berubah-berubah jadi bahkan di setiap laporan mingguannya pun kadang sering berubah ya untuk itu perlu sebelumnya ya buat kalian yang belum pernah jadi star seller harus tahu dulu untuk syarat dan ketentuan menjadi star seller karena ini jadi penentu untuk langkah kita mengembangkan toko bisa kita lihat oke sesuai yang ada di pusat bantuannya shopee disini memang untuk star seller wajib harus terus KTP ya KTP nya harus verifikasi jadi untuk yang akunnya punya banyak atau spamming itu agak susah untuk ada di star seller maka harus punya KTP terus sama standar ya dari chart 80% terus memiliki penilaiannya 4,5% terus produk pre-order nya ya di bawah 20% terus yang paling berat dan paling susah untuk toko baru yaitu yang memiliki transaksi minimal sebanyak 100 pesanan pada bulan sebelumnya dan ada lagi untuk pembelinya juga harus beda jadi harus di atas 25 pembeli berbeda jadi kalian yang punya dropshipper atau reseller yang sering belanja banyakpun enggak bisa jadi jaminan jadi cepet star seller karena shopee harus mensyarakan untuk beberapa beda akun untuk pembelinya jadi mau pakai fake order pun agak susah karena untuk akunnya harus gonta ganti harus beda-beda akun maksudnya harus beda pembeli terus untuk syarat lain standar ya untuk biasanya masalah chart dan penilaian tapi memang paling berat ada di poin 5 dan 6 ini untuk mendapatkan transaksi sebanyak 100 itu untuk toko baru tapi nanti setelah jadi star seller itu lebih gampang ya nanti kita cuma di target 50 pesanan jadi agak ringan kalau sudah jadi star seller makanya kita perlu target untuk menjadi star seller dulu perkara nanti setelah star seller turun kita enggak terlalu pusing enggak terlalu berat untuk syaratnya oke next nah biar gak dibilang hoax saya tampilkan ya untuk progres penjualan dari toko saya yang terakhir ini yang jadi star seller untuk pembuatan ini di bulan awal ini pembuatannya di akhir tanggal sekitar tanggal 22an jadi ini mulai baru upload secara rutin itu trafiknya baru dapat sekitar 64 dan di bulan pertama penjualannya naik ya bisa sampai dapat 10 pesanan dan ini tingkat konversinya cukup tinggi untuk di awal bulan 2,69 dengan trafik hanya sekitar 372 ya makanya nanti ada beberapa tips ya biar toko baru bisa cepat bergembang nanti makanya jangan di skip akan ada panduannya nanti saya skipkan terus untuk di bulan saatnya di bulan kedua ini udah naik lagi menjadi 18 omsetnya sekitar 1,7 untuk trafiknya naik ya yang sebelumnya cuma 600 sekarang naik jadi 861 untuk konversinya memang agak turun sekitar 2% dan view produknya sangat tinggi untuk ini sekitar 2.100 terus selanjutnya di bulan ketiga itu udah lumayan langsung naik drastis ya dari sebelumnya tadi cuma di bawah 1000 pengunjung ini sudah dapat 3000 pengunjung dalam waktu sebulan dan tingkat konversinya juga udah lebih bagus dari yang sebelumnya naik 53% jadi 2,62 dan pesanannya bisa naik hampir 400% ya hampir 4 kali lipat dan penjualannya sekitar 8 juta untuk view produknya cukup tinggi 9.700 terus selanjutnya untuk di bulan keempat nah ini udah dapet langsung undangan start seller dan di bulan yang sama ini dia udah dapet udah langsung aktif di start seller karena dia perhitungan start seller itu dihitung 30 hari sebelumnya ya jadi bukan dihitung per cut offnya bukan dihitung dari perbulannya jadi di bulan keempat ini omsetnya udah langsung naik sampai 11 juta dan untuk pesanannya nah sebanyak 123 konversinya sekitar 2% dan produk dilihatnya naik ya menjadi 17.325 oke jadi total butuh waktu sekitar 4 bulan bisa jadi start seller ya bisa kita lihat untuk pertumbuhannya secara bertahap ya mulai dari sebelumnya ini di bulan awal setelah bikin account ini gak ada penjualan terus naik menjadi 10 terus bulan kedua jadi 18 dan bulan ketiga jadi 94 dan di bulan keempat langsung ke 123 dan ini udah memenuhi syarat dan langsung bisa jadi start seller oke untuk caranya seperti ini cara yang saya lakukan ya pertama pastikan udah mendaftar toko untuk free ongkir ya jadi gak harus gak sekedar verifikasi KTP tapi kalian harus mendaftarin toko kalian untuk dapat free ongkir ya untuk caranya nanti ada di saya tahu di deskripsi ya kalau bisa misal yang belum tahu itu tinggal verifikasi untuk KTP aja tapi untuk verifikasi secara selfie itu terusannya untuk produk ya pilih produk di bawah harga 30 kalau maksudnya ada rentang harga ya antara 30 sampai 100 ribu ya kenapa 30 karena untuk syarat terbaru dari Shopee itu untuk dapat free ongkir belanjanya minimal harus belanja 30 ribu untuk dapat 10 ribu karena program yang terbaru ini ini gratis ongkir extra ya jadi agak tinggi tidak seperti yang sebelumnya dulu ada yang program 0 rupiah itu sekarang harus belanja minimal 30 ribu makanya untuk harganya usahakan antara 30 sampai 100 ribu seperti yang sebelumnya tadi saya rata-rata penjualannya per produk 90 ribu jadi ternyata produk yang di harga 90 ribu itu juga lebih kencang penjualannya terus yang penting ini ya rutin upload produk tiap hari ini ada alasannya yang pertama Shopee itu mencari seller yang aktif jelas ini adalah aktif jadi aktif disini yang cara paling gampangnya untuk menunjukkan aktif yaitu upload setiap hari atau kalau produknya memang terbatas ya bisa update produk setiap hari atau login setiap hari yaitu yang penting adalah kita aktif dan untuk dilihat data dari statistik saya tadi ya karena untuk view produknya itu lebih tinggi toko yang memiliki banyak produk yang memang sih ada beberapa toko yang bahkan punya hanya punya satu jenis produk dia bisa jadi star seller tapi karena dia punya reseller atau dropshipper atau dia mungkin punya database sebelumnya tapi untuk pemulakan sudah jadi langkah paling mudah adalah rutin upload produk setiap hari namun ini jadi tantangan terbesar buat yang baru memulai bangun toko ya jadi untuk upload produk itu bikin paling males paling ngabisin waktu tenaga dan pikiran tapi efeknya berasa banget kalau kita rajin upload tiap hari ya selanjutnya alasan ketiga tadi ya karena kita sering upload dan itu di tiap hari maka produk kita itu juga muncul di halaman disorting ya maksudnya disorting terbaru di produk hasil pencariannya Sopi jadi kalau ada beberapa customer yang mencari produk uploadan terbaru makanya produk kita posisinya bisa diatas karena kita sering upload produk-produk baru oke selanjutnya ini aktifkan COD ya memang agak berat ya misal kalian sebagai dropshipper tapi untuk COD ini memang banyak pertentangan ada yang setuju ada yang enggak pakai COD karena memang akhirnya ini karena banyak yang ditolak COD-nya terus banyak retur dan segala macam jadi sangat menyulitkan untuk dropshipper ya bagi dropshipper juga kesulitan bisa suppliernya enggak support COD tapi yang penting adalah suppliernya mau ngirim pakai resi otomatis GNT karena untuk COD di Sopi itu yang penting adalah dia bisa ngirim pakai resi GNT otomatis dan enggak perlu khawatir untuk cari aja terbanyak supplier sekarang yang support dengan GNT otomatis tinggal ditanya aja langsung rata-rata sudah bisa mengirim menggunakan GNT otomatis jadi enggak usah takut untuk mengaktifkan COD karena sekarang sudah mulai dikurasi untuk pembeli yang menggunakan fitur COD dan yang paling mudah adalah kita cek dulu untuk alamatnya kalau sekiranya enggak lengkap ya mending kita tolak atau kita chat tanya langsung ke pembelinya oke jadi disini saya sampaikan apa adanya ya apa yang bener-bener saya lakukan untuk bisa jadi starter ya karena gimana pun kalau kita enggak ngikuti permintaan customer orientasinya enggak ke customer ya pasti akan disalip oleh kompetitor yang bisa lebih bagus ngelayani ke customer nya oke lanjut untuk langkah kelima kita tetep ya untuk fitur ini manfaatkan untuk naikkan produk itu tetep harus dipakai ya kalian harus rutin tiap hari biar seperti tadi karena Shopee minta seller yang benar-benar aktif jadi naikkan produk ini juga lumayan menandakan nanti kita tuh istilahnya cari muka di Shopee jadi istilahnya ini toko kita aktif dengan cara naikkan produk ya misal enggak ada kerjaan upload atau ngedit produk ya kita naikkan produk itu juga penting terus bisa juga dengan menggunakan feednya karena feed ini belum banyak yang pakai ini lumayan cukup datangin traffic jadi bisa nambah-nambah traffic ke toko kita syukur-syukur bisa nambah konversi ya karena feed itu yang penting kalian maksimalkan di bagian hashtag jadi ada beberapa hashtag itu yang rame kalian pilih aja untuk beberapa hashtag yang benar-benar banyak yang pakai atau banyak pengunjung banyak yang lihat ya perkara ada yang bilang kalau naikkan produk itu enggak ngefek dan saya sendiri juga masih bingung untuk naikkan produk ini apa benar-benar produknya naik tapi ya kita yakin aja usaha aja yang penting bisa toko kita ada aktif ada kerjaannya nah terus terakhir masalah yang seperti saya sampaikan tadi kita gunakan iklan di akhir untuk kerja target nah ini alasannya kenapa di akhir jadi biar kita tahu nanti kita cek di data toko kita ya nanti ada produk yang view-viewnya yang terbanyak yang mendatangkan traffic secara organik jadi kita jangan tergantung sama iklanku dulu makanya kita keluarkan iklankunya di akhir dan ini hanya digunakan untuk mengejar target misal di akhir bulan kok ini masih kurang dari target 100 ada laporan mingguan itu kan dari Shopee ya kita kejar dengan menggunakan iklanku ya biar bisa dapat start seller karena kemarin hampir aja ya untuk 100 nilai 123 transaksi itu juga harus sebenarnya mepet untuk bisa di start seller bisa aja turun ya makanya untuk secara terberat itu mengejar 100 transaksi per bulannya itu ya fungsinya kita membiarkan secara organik jadi biar kita tahu mana produk yang bagus untuk diiklankan jadi nanti kalau udah tahu produk yang mendatangkan traffic tinggi kita boost lagi dengan iklanku pasti akan lebih gampang terjualnya untuk produk itu apalagi udah ada data produk mana yang paling laris jadi itulah yang layak untuk dipilih jadi dipasangkan iklanku jadi kita nggak rugi mengeluarkan biaya iklan di awal jika kita hanya asal milik produk oke terakhir adalah jangan pakai diskon nah ini kenapa karena kadang kontradiktif ya kalau mau lari di shop itu harus mengaktifin semua fitur promosi kalau bener tapi ternyata akhir-akhir ini saya amati untuk fitur yang satu ini malah banyak yang nggak pakai bisa kita buktikan ya oke kita lihat disini ini di hasil pencarian ya misal saya cari kemeja praktik nah untuk pengguna diskon itu rata-rata malah jarang ada yang ada malah kebanyakan sekarang pakai harga range harga seperti ini jadi misal kalian punya untuk produk yang kalian jual itu ada beberapa varian yaitu bisa kalian mainkan harganya jadi untuk produk yang jarang kejual itu kalian set untuk harga lebih murah dan untuk penjualan yang kenceng kalian set untuk harga lebih tinggi jadi biar kalian profitnya bisa maksimal jadi untuk rata-rata saya cek hampir 90% itu nggak pakai harga diskon mereka bisa bertengker di awal dan untuk pembeli sekarang pun mereka lebih cerdas ya malah jarang yang tertarik dengan harga diskon pasti ini harganya cuma sekedar klise jadi mungkin harga palsu lah istilahnya jadi saya sarankan malah langsung aja ke harga aslinya nggak usah pakai promo diskon seperti itu dan perlu diingat juga ya jangan pakai range harga yang terlalu tinggi misal saya jual baju 145.000 untuk paling mahal dan paling murah 20.000 yang 20.000 itu ternyata plastiknya doang itu ada yang pakai itu tapi itu hati-hati kalau ada yang laporin bisa kena penalti toko kita ya makanya hati-hati jangan ngakali sistem lah kalau kalian mau ingin cepat jadi starter oke next misalnya ke-8 ambil profit maksimal 10% jadi untuk di shopee mau unggul protokonya mau cepat jadi starter itu nggak harus mesti banting harga ya buktinya saya ngambil untung sebesar 10% itu masih banyak penjualannya jadi nggak perlu sampai banting-banting harga sampai jual rugi itu juga nggak terlalu penting ya terserah kalian strateginya mau apa kalau mau cepat ya bisa main main perang harga tapi untuk yang saya praktekkan itu ngambil profit 10% pun bisa lebih rame tapi maksimal ya maksimal 10% kalian bisa gunakan di bawahnya nanti setelah kalian udah starter atau udah penjualannya banyak monggo setelahkan dinaikkan menjadi 15 sampai 20 sampai 30 terserah tapi untuk awal ya pastikan untuk 10% nah untuk produk yang saya jual adalah produk ada yang jual sendiri ada yang ada yang stok sendiri maksudnya ada yang juga yang dropship jadi untuk awal nggak masalah kalian mau campur jualannya tidak harus produk sendiri atau full money dropship kalau saya lebih senang saya campur oke selanjutnya saya kasih beberapa tips ini penting juga biar ini biar cepat kalian bisa jadi star seller ya jadi untuk beberapa toko yang mungkin dia sudah memenuhi syarat tapi star seller nya nggak kunjung turun ya itu berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi penting juga untuk tips yang berikut ini yang pertama ya jangan pakai FO jelas ini nanti nanti daripada nggak jadi star seller malah akunnya keblokir malah repotnya terus yang kedua ini yang paling banyak dicari orang kebanyakan sekarang ini yang banyak dilakukan untuk para seller imigran yang dari instagram biasanya mereka hanya fokus untuk nyari follower jadi sampai dipilih follow unfollow sama beli follower tapi sarankan itu dihindari ya bahkan saya pernah sih melakukan follow unfollow untuk akun yang pertama itu bahkan sampai di blogit sampai nggak bisa follow orang lagi itu karena pakai follower yang otomatis yang pakai script itu yang pakai imacros jadi bisa jalan sendiri tapi itu ternyata malah berefek ya jadi nggak bisa jadi star seller mungkin karena pakai follow unfollow itu bahkan dengan produk yang sama ya tadi saya bandingkan yang statistik penjualan yang awal tadi untuk toko yang hampir sama produknya tetapi tidak bisa jadi star seller ke selanjutnya yang penting adalah fokus dan konsisten tadi kalau bisa jangan terlalu banyak toko usahakan fokus di satu dulu dan konsisten yang konsistennya tadi adalah untuk upload produk itu paling berat untuk konsistennya yang penting kita harus konsisten menjaga toko tetap aktif ya ini yang agak berat ya untuk pemula yang lagi membangun toko untuk terus tetap sabar dan jalan proses jadi jangan pakai trick aneh-aneh mending kita main natural organik aja ya walaupun prosesnya memang agak lama tapi dijamin di akhir nanti lebih gampang untuk jadi star seller nya sudah saya buktikan untuk akun yang saya pakai ini lebih cepat untuk jadi star seller oke itu tadi untuk cara menjadi star seller versi saya ya semoga bisa jadi panduan teman-teman atau referensi aja sekali lagi disini saya cuman sharing pengalaman jadi bisa bisa aja gak harus sama strateginya tapi mungkin bisa dipraktekan untuk kalian yang baru memulai biar gak bingung untuk langkah membangun tokonya jadi kalian bisa lakukan lebih bahkan kalau kalian punya dana lebih ya bisa pakai dana iklan ko yang lebih banyak lagi tapi saya coba untuk secara ngirit coba pakai iklan ko nya hanya sekitar 25 sampai 50 itu aja untuk di akhir-akhir untuk ngejar target doang memang untuk membuktikan jadi buat pemula itu gak terlalu berat untuk nyontoh strategi yang seperti saya sharing seperti ini oke semoga bermanfaat jangan lupa ya subscribe buat yang belum subscribe buat dukung channel saya yang baru ini terutama ya semoga ya channel yang lama bisa balik lagi dan saya kasih kesempatan untuk diskusi di bawah misal kalian ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau sharing juga untuk strateginya biar jadi start seller silahkan tinggalkan di komen oke isikan dari saya bila ada yang salah mohon maaf terima kasih udah nyima sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh